Proses panjang yang Bu Risma lakukan dengan, saya yakin masyarakat juga merasakan perbedaannya sekarang, masyarakat mungkin bisa merasakan bantuannya lebih cepat dibandingkan mungkin sebelumnya gitu ya Bu Risma. Tapi kan sekarang masih ada saja Bu yang kita temukan seperti bantuan, ini dikorupsi gitu ya Bu. Ibu melihatnya seperti apa Bu? Kenapa sih masih terjadi? Jadi rata-rata kejadiannya sekarang ini pasca dari kita memberikan bantuan lewat bank atau pos, atau kerjasama dengan tukang pos, tapi itu kecil sekali presentasinya. Nah setelah itu, memang kalau sudah itu, itu sudah di luar kami. Karena kami nyerahkan ke kepolisian untuk menangani ini gitu. Jadi seperti itu. Nah ada lagi contohnya misalkan PNS. Contohnya PNS dia menerima bantuan, ditemukan oleh BPK. Oh ini PNS gitu. Ya hari ini saya sahkan, dia belum PNS. Tapi kemudian lusa dia jadi PNS. Itu ya saya nggak bisa. Kita tidak tahu ya proses itu. Proses itu ya. Seperti itu. Nah berikutnya ada yang kita temukan, ditemukan oleh BPK juga, dia seolah-olah jadi direktur perusahaan. Dia didaftarkan di KUMHAM, di AHU, administrasi hukum umum, itu dia didaftarkan sebagai direktur atau pengurus perusahaan. Nah, padahal mungkin dipinjam saja, nyatanya ada yang kita temukan dia cleaning service, ada yang kita temukan itu. Tapi saya kencang saja, saya bilang cut, kita potong bansosnya. Padahal sebetulnya ada yang seorang pesuruh sekolah, itu kita temukan. Tapi nggak tahu gimana namanya bisa diambil, dimasukkan di perusahaan itu. Nah, seperti itu. Jadi memang masih banyak hal-hal yang di luar ranah ataupun kuasa dari KUMHAMENSO sendiri yang mungkin tidak bisa semuanya untuk, saya handle nih. Iya, nggak bisa contohnya misalkan kemarin, beberapa bulan ini, saya diminta oleh Pak Tito, Pak Mendagri, untuk, Bu, Ibu harus punya ISO. Saya bilang kalau nggak mau ngambil data, karena kan saya harus nyocokkan. Jadi saya harus nyocokkan gini, Mbak, misalkan zaman sampai di dalam satu kakak, itu kan di kakak itu ada bapak, ibu, anak, gitu kan. Itu teori yang lengkap, struktur yang lengkap. Kemudian nenek, gitu kan. Nah, tidak boleh di dalam satu kakak itu, itu nerima bantuan dobel. Jadi saya harus cek apakah saya, Risma, punya anak yang nerima bantuan juga. Oh, jadi satu kakak itu satu bantuan. Iya, iya. Nah, nggak boleh dobel. Nah, kita kan harus tahu juga data itu, gitu. Nah, akhirnya kita kan harus close-check dengan data Jukcapel. Nah, kemarin Pak Tito karena pernah terjadi kebocoran di satu tempat, akhirnya Pak Mendagri menyampaikan, Bu Risma harus punya ISO. Nah, ini kemudian Januari sampai kemarin udah keluar sekarang ISO-nya. Mudah-mudahan ini saya sudah kirim surat ke Pak Mendagri supaya tidak ada kesalahan lagi dobel bansos. Karena itu, karena, apa namanya, tidak boleh tadi dalam satu kakak dia nerima dua. Karena kemarin beberapa bulan itu kami nggak bisa, nggak bisa akseskan ke data Jukcapel, web service, seperti lengkap dengan kakaknya, nggak bisa. Kami hanya cek apakah penduduk ini ada, nggak, gitu aja. Berarti nanti dengan adanya ISO ini akan lebih mempermudah juga. Kapan ini mulai beroperasi? Mudah-mudahan Pak Mendagri nanti segera mengizinkan kami untuk bisa mengakses ke sana. Karena ISO 2, udah 2 ISO, 1 pengamana IT, 2 manajemen mutu, sudah kami dapatkan, gitu. Nah, karena itu kita berharap untuk bulan depan ini kita bisa clear gunakan data itu sehingga tidak ada lagi double-double itu atau apa, seperti itu. Agar pemerataan semua dapat, gitu ya, Bu, bansosnya. Tapi kan kalau...